Sudah berhadir di event kita kali ini, kelas Data Science Free Course. Selama satu jam ini sampai jam 17, nanti saya akan menemani teman-teman dalam melihat bagaimana sebenarnya Data Science ini bekerja dalam level teknis. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar kata ilmu data, data science, big data analytics, dan sebagainya. Saya akan mengetahui makronya seperti itu, cerita secara makro. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman atau mengicipi yang lebih teknikal seperti itu, bagaimana kita mengolah datanya secara real. Nah, nanti kita akan menggunakan tools yang bernama RStudio. Untuk teman-teman yang sudah memiliki RStudio sebelumnya bisa menjalankannya langsung di dalam komputer teman-teman masing-masing, akan tetapi jika belum terinstall, RStudio-nya dapat mengisi atau menulis alamat ini ya, RStudio.cloud di masing-masing browser teman-teman seperti itu. Saya akan share screen. Saya minta tolong share screen-nya. Nah, teman-teman akan melihat tampilan RStudio seperti ini ya, jika menggunakan RStudio berbasis cloud atau website. jika teman-teman menggunakan RStudio yang berbasiskan RStudio yang berbasiskan aplikasi tampilannya seperti ini. Tidak ada perbedaan antara tampilan aplikasi atau tampilan di cloud seperti itu. Tidak ada perbedaan, sama saja. Nanti teman-teman silakan menggunakan pilihan sesuai dengan komputer masing-masing. Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas beberapa library yang biasa digunakan oleh seorang data scientist dalam mengolah datanya, lalu kemudian bagaimana cara mengimport sebuah dataset dalam bentuk Excel atau file CSV, separated value ke dalam sebuah lingkungan R. lalu nanti saya juga jelaskan bagaimana cara melakukan preprocessing data yang merupakan salah satu dari tugas utama dari seorang data scientist. Jadi kita selalu menerima data itu dalam keadaan yang kotor atau messy istilahnya. Tetapi data yang kotor itu bisa kita bersihkan dengan metode permorosesan tertentu. Di mana metode ini, metode preprocessan ini diakomodasi oleh RStudio. Nanti di akhir pertemuan, saya akan menunjukkan beberapa visualisasi data menggunakan salah satu library yang cukup terkenal di RStudio, bernama RStudio Cloud seperti itu. Dan pada akhir sesi nanti, sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum jam 5, nanti saya akan membuka sesi pertanyaan ya, tanya-jawab untuk para peserta seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Munggu silahkan. Kalau tidak ada saya langsung saja ya, seperti itu. Saya akan mengenalkan dulu lingkungan dari R, lingkungan dari RStudio. Lingkungan RStudio ini terdiri dari beberapa section seperti itu ya. Beberapa section. Kalau teman-teman membuka proyek RStudio untuk pertama kali, section itu dibagi empat. Ada section coding di sini, di mana semua penulisan kita atau penulisan kode-kode kita itu disampaikan atau ditulis dalam tampilan layar di sini, yang bagian kiri atas ini. Lalu yang kedua, kode kita itu nanti akan dirang atau dijalankan di dalam konsol di bagian kedua ini. Kenapa dipisah teman-teman? Karena RStudio ini menjalankan kodingannya atau kode yang kita tulis berdasarkan baris. Sehingga setiap satu baris baru satu kali dieksekusi. Dan eksekusinya itu ada di dalam konsol. Jadi setilahnya kalau kita menggunakan RStudio, itu banyak sekali kode nanti yang akan kita tulis berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus baris. Bahkan bisa ribuan baris jika proyeknya besar. Tapi tetap di-running one by one, one by one line dengan menggunakan konsol. Nah, di bagian yang sebelah kanan, ini di environment, kita akan melihat variable-variable apa saja yang sudah disimpan di dalam memory R. Misalnya nanti ada file Excel atau file CSV yang dari luar RStudio, ingin kita masukkan ke lingkungan RStudio, Nah, nanti akan muncul summary-nya seperti itu. Variable-variable apa saja yang sudah masuk di sini. Nanti kita akan jauh lebih banyak masuk ke dalam sana. Lalu yang terakhir nanti sini ada beberapa pains, ya ada pains files, plot packages, help, dan viewer. Tapi nanti kita akan banyak menggunakan yang files. Jadi, kita akan melihat folder-folder di mana teman-teman meletakkan proyek-proyek data science teman-teman seperti itu. Nah, untuk pertama kalinya kita akan menginstall dulu namanya library, teman-teman. Library ini bisa saya analogikan sebagai, dalam tanda kutip ya, software di dalam RStudio. Kita analogikan saja RStudio itu seperti Windows atau sistem operasi. Sistem operasi atau Windows kalau tidak ada software-nya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Media Player Classic, pasti komputernya tidak akan bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, persis sama juga di RStudio. Jadi, untuk RStudio kita harus menginstall library-library tertentu supaya kita bisa menjalankan fungsionalitas-fungsionalitas RStudio ini secara lebih maksimal. Nah, untuk kesempatan kali ini di FreeCore saya akan mengejarkan salah satu library yang sering digunakan oleh data scientist ketika mengerjakan proyek yaitu namanya library tie-diverse. Library tie-diverse ini dibuat oleh Hedley Wickham, salah satu ilmuwan dan juga dosen di salah satu universitas di New Zealand seperti itu. Dan dia membuat library ini menjadi library pokok seorang data scientist ketika mengejakan proyek. Karena di situ sudah terdapat kumpulan-kumpulan dari library. Yang pertama library untuk preprocessing data, kemudian library visualisasi data, dan juga nanti beragam library lainnya. Nah, sama halnya ketika teman-teman menggunakan atau memiliki komputer untuk pertama kali, maka untuk menginstall software di dalamnya ketika komputer teman-teman sudah ada Windows-nya atau operating system-nya itu, langkah yang selanjutnya adalah menginstall software-nya. Nah, persis sama seperti di RStudio sini, kita juga perlu menginstall library-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan teman-teman mengetikkan perintah berikut di RStudio masing-masing. Silakan tulis install, lalu .packages. Nah, hari ini kita akan menggunakan satu library dulu, teman-teman. Yaitu library tie-diverse. Maka silakan tulis tie-diverse di sini. Tie-diverse. Nah, lalu jangan lupa berikan petik buka dan petik tutup. Lalu silakan klik run. Nah, karena saya sudah menginstall tie-diverse sebelumnya, jadi cukup cepat seperti itu prosesnya. Tetapi, untuk teman-teman yang menginstall package tie-diverse untuk pertama kali, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet. Karena menginstalasi package ini membutuhkan koneksi internet, seperti itu. Mari saya, apa namanya, silakan teman-teman menginstalasi package terlebih dahulu di komputer masing-masing. Jika ada yang kesusahan, bisa langsung chat di kolom chat ini. Atau langsung bertanya lewat open microphone. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah semua teman-teman, apakah masih ada yang belum selesai menginstall packages-nya? Nah, jika install packages ini setelah selesai, teman-teman bisa menjalankan library-nya lewat perintah berikut. Library, lalu kemudian tie-diverse. Nah, terlihat bahwa library-nya ini sudah berjalan ya. Teman-teman bisa menjalankannya lewat perintah ini run ya, di klik run. Jadi, kursornya ini teman-teman aktifkan di line ketiga, di baris ketiga. Karena RStudio itu memprosesnya seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, dia merunning coding ini tepat baris per baris. Jadi, yang dirunning adalah codingan di mana barisnya itu aktif kursornya. Jadi, pastikan kursornya aktif ya. Hanya kursor kodingan di mana kursor aktif itu berada, baris itu akan dirunning. Nah, di library tie-diverse ini, kita bisa lihat bahwa di konsol ini ada beberapa package yang dia running. Tidak hanya satu package ya, ada sekitar berapa ini, ada delapan, seperti itu. Ada ggplot2, tipple, tidy-r, read-r, pure-r, dpl-yr, string-r, dan port-cat, seperti itu. Nanti kita akan menggunakan library ggplot2 untuk free course kita pada sore hari ini. Walaupun nanti saya akan jelaskan beberapa fungsinya, misalnya seperti tipple. Tipple itu library yang berfungsi untuk mengolah data set dalam jumlah yang besar. Artinya dengan kolom yang besar, sampai jutaan, atau kok baris yang juga sampai jutaan, itu kita biasanya memakai library tipe. Lalu library tipe-r ini kita gunakan untuk melakukan preprocessing terhadap data, untuk merapikan data, seperti itu. Untuk read-r, salah satu library yang digunakan untuk mengelakukan import terhadap data set dari luar, dari luar lingkungan air. Biasanya bentuknya Excel atau CSV, dalam bentuk tabel, baris kolom, seperti itu. Untuk pure air ini nanti biasanya kita gunakan dalam kaitannya iterasi, seperti itu. Kalau teman-teman tahu proses pengulangan dalam sebuah algoritma, di dalam air kita menggunakan pure air. DPL-YR, nanti ini kita juga gunakan. DPL-YR ini berfungsi sebagai tools untuk pemeriksaan data. Nanti saya akan jelaskan sedikit, seperti itu. String air digunakan untuk melakukan preprocessan terhadap data string atau data text. Teman-teman bisa melihat atau mendapatkan data-data text melalui Twitter, melalui scrapping di website, seperti itu. Kita akan banyak menggunakan string air. Lalu yang terakhir, library forecast itu digunakan untuk tipe-tipe data faktor. Misalnya, kita ingin mengolah sebuah kolom pendidikan. Nah, pendidikan ini itu kolomnya biasanya terdiri dari SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Nah, kolom-kolom seperti ini yang memiliki leveling-leveling itu disebut sebagai tipe data kategorik, atau kalau di air studio disebut sebagai tipe data faktor. Dan kita mengolah data-data itu dengan jenis data faktor itu menggunakan library forecast. Nah, beberapa fungsionalitas air akan saya kenalkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ada beberapa fungsionalitas dari sebuah bahasa pemrograman. R ini kita sebut sebagai bahasa pemrograman ya, karena merupakan salah satu bahasa yang dapat melakukan fungsi-fungsi pemrograman tertentu. Salah satunya adalah sebagai kalkulator aritematika. Seperti itu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Maksudnya kita ingin menghitung 5 ditambah 6. 5 ditambah 6, berapa hasilnya? Kita lihat run O. Ada di sini. Hasilnya sama dengan 11. Nah, hasil 11 sama dengan 11 ini, itu merupakan hasil komputasi dari bahasa pemrograman air. Dan semua fungsi aritematika ini mampu dilakukan oleh R. Misalnya 8 dikali 7. Jawabannya berapa? Kita run saja. Oh, jawabannya 56. Atau 65 dikurangi 12. Berapa jawabannya? 53. Atau 67 dikurangi 34. Ah, sorry. Dibagi. Bagi 34. 1,9. Berarti. Semua fungsi aritematika dapat dikerjakan oleh R. Pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, seperti itu. Sampai di sini bisa ya teman-teman ya. Nah, salah satu fungsi yang cukup sering digunakan oleh data saintis adalah kita ingin menyimpan data hasil pengolahan atau komputasi kita ini ya. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, ke dalam sebuah variable sehingga variable itu bisa kita olah selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Caranya adalah teman-teman mendefinisikan variable apa saja yang ingin teman-teman namai. Misalnya, pertambahan ini nanti teman-teman namai sebagai, misalnya, pertambahan. Nah, hasil dari pertambahan 5 tambah 6 itu teman-teman masukkan ke dalam variable pertambahan. Nah, variable pertambahan ini itu nanti akan masukkan environment sini. Jadi, tidak ada di konsol sini, tetapi masuk ke dalam variable pertambahan. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang hasil dari penjumlahan 5 ditambah 6 itu masuk ke dalam variable yang dinamakan pertambahan. Nah, ini teman-teman perlu berhati-hati ya. Terutama dari teman-teman rumpun ilmu sosial mungkin pengertian variabelnya agak berbeda. Ini variabel hanya sebagai penampung saja di dalam RStudio. Sama seperti halnya ember dalam kasus kita. Jadi, kita menampung sebuah proses atau hasil dari sebuah perhitungan. Lalu hasilnya itu kita tampung dalam sebuah variable, sebuah ember yang kita sebut sebagai variable. Kalau di sini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan proses yang sama. Melakukan submit beberapa variable, perkalian misalnya seperti itu. 8 dikali 7. Di run lagi, hasilnya taruh di sini. Atau pengurangan. 65 dikurangi 12. Hasilnya taruh di sini. Jadi, ketika di running sebuah sintaks dengan menggunakan variable ini, hasilnya tidak akan ada dimuncul di konsol, tetapi langsung disimpan ke dalam variable. Nah, variable itu ada di tab environment ini. Bagian. 67 bagi 34. Hasilnya taruh di sini. Seperti itu. Nah, variable ini pun bisa teman-teman manipulasi lagi. Artinya adalah, antar variable ini pun teman-teman bisa melakukan proses pengurangan, pembagian, perkalian, pertambahan. Misalnya, kita ingin melakukan perkalian dikali pertambahan. Maksudnya apa? Maksudnya, angka yang ada di dalam perkalian ini, yaitu angka berapa? Angka 56 ya. Itu kita kalikan dengan pertambahan, hasil pertambahan, yaitu 11. Nanti hasilnya adalah 56 dikali 11. Kenapa demikian? Karena, seperti itu saya bilang tadi, bahwa perkalian atau pertambahan ini dalam R yang disebut variable itu hanya menamai saja. Menamai sebuah hasil komputasi, seperti itu. Maka ketika kita run, hasilnya 616. 56 dikali 11. Atau 560 kali 56 ya. Hal yang sama juga ketika teman-teman melakukan proses pengurangan. Misalnya, perkalian, perkalian dikurangi pengurangan. Hasilnya adalah 56 dikurangi 53, yaitu sama dengan 3. Betul kan? Nah, ini yang perlu diketahui adalah bahwa penulisan variable di dalam R itu harus tepat sama, teman-teman. Jadi, tidak boleh ada perubahan dari sisi sintaks atau tulisan. Kalau huruf kecil ya huruf kecil semua. Huruf besar ya huruf besar semua. Nah, dalam kenyataannya, dalam beberapa kesempatan, seorang data scientist nanti akan menggunakan banyak sekali variable. Nah, untuk itu definisi dari nama variable itu sendiri, teman-teman harus pikirkan cukup masak. Misalnya, jangan menggunakan kata yang cukup panjang. Gunakan singkatan-singkatannya saja. Nah, di dalam manipulasi atau apa ya, disebut dasar program R sebagai kalkulator ini, teman-teman nanti akan menggunakan beberapa tipe-tipe data. Salah satu tipe data yang kita gunakannya adalah tipe data numerik. Nanti pada kesempatannya juga ada berbagai macam tipe data. Ada tipe data berbentuk teks, seperti data di Twitter itu ya, kita mengambil data di Twitter itu disebut sebagai data teks atau string. Ada juga nanti tipe data faktor yang bentuknya leveling itu. Seperti TK, SD, SMP, SMA, perkeluan tinggi dalam kolom pendidikan. Itu bisa kita golongkan sebagai tipe data faktor. Nah, operator ini, assignment itu disebut sebagai operator penugasan dalam bahasa Indonesia. Jadi, 67 dibagi 34 hasilnya apa? Dan hasilnya apa itu ditugasi untuk disimpan di dalam suatu variable yang kita namai sebagai variable pembagian, misalnya seperti itu, dalam contoh di baris ke-13 kita ini ya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bisa diikuti ya? Untuk misalnya tidak bisa mengikuti atau terlalu cepat, silakan saja chat di Zoom group chat. Nah, teman-teman juga bisa memanggil si variable ini, misalnya label per kali pembagian ya. Pembagian, teman-teman run, itu adalah hasilnya seperti itu. Jadi, pembagian ini di run hasilnya ini. Untuk pengurangan juga bisa 53, seperti itu. Jadi, variable-variable kita ini, selain bisa dilakukan proses komputasi ulang, juga dilakukan proses pemanggilan ulang pun juga bisa seperti itu. Apakah ada yang terlalu cepat atau ingin ditanyakan? Mari silakan sebelum saya melanjutkan ke materi yang lain, materi selanjutnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman juga bisa memasukkan tidak hanya satu value atau nilai dalam sebuah variable. teman-teman bisa memasukkan banyak macam value atau nilai di dalam satu variable. Misalnya teman-teman punya variable A gitu ya, var A. Teman-teman ingin mengisi semua bilangan genap dari rentang 0 sampai 10, seperti itu. Bisa saja, bagaimana caranya? Cukup teman-teman menggunakan fungsi C. fungsi C ini, lalu teman-teman masukkan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, angka-angka ini itu disebut sebagai faktor. Jadi kumpulan banyak list, kumpulan banyak nilai atau value yang bertipe sama, ini tipenya numerik ya, bertipe numerik, dan disimpan dalam satu variable, itu disebut sebagai faktor. Ketika kita run, nah, dia punya, apa namanya, format cukup berbeda ya di environment ini ya. Kalau tadi karena formatnya hanya 1, 2 saja, formatnya hanya 1 angka saja, jadi yang muncul juga tepat 1 nilai saja. tetapi ketika kita menggunakan faktor, kita bisa memasukkan banyak angka. Nah, bagaimana cara memanggil angka di dalam faktor ini? Mudah saja teman-teman, silahkan menggunakan var A. Kita panggil lagi, lalu kita panggil nomor urutannya, seperti itu. 0 ini adalah urutan yang pertama ya. Ya, betul, yang pertama. Yang kedua, itu nanti munculnya pasti angka 2. Maka yang ke-6 adalah angka 10. Bagaimana kalau out of range? Mari kita coba. 37 ya, padahal angkanya ini cuma 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 angka, apa yang terjadi? NA. NA itu artinya not a 5 label. Nah, variable ini bisa teman-teman assign untuk kelas-kelas yang lain juga atau tipe-tipe data yang lain juga. Misalnya tipe data string. Kalau string, ciri-cirinya dalam bahasa pemrograman adalah teman-teman menggunakan bahasa tulisan atau kata-kata dalam bahasa tertentu seperti itu dan kemudian memberikan tanda petik depan dan petik belakang. Misalnya angka dalam bahasa Inggris ya. 2, 3, 4, 5. Di-run. Nah, lalu muncul. far B3 ini bisa teman-teman simpan lagi dalam variabel tertentu. Misalnya di-time. Di-assign. Jadi, variable B3 ini di-assign ke variabel lain lagi namanya time. Bisa juga. Di-run. Nah, maka time akan muncul dari seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang saya akan membagikan beberapa file ya. Ada file yang bisa teman-teman pakai. Saya akan share di chat. seperti itu. Ya, teman-teman bisa menggunakan data kuliah 26 Maret itu untuk latihan kita pada sore hari ini. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagai pengantar ya sambil teman-teman mendownload. Ini yang menjadi pekerjaan utama dari seorang data saintis. Jadi, seorang data saintis itu sering dan pasti hampir setiap hari yang mendapatkan data set-dataset. Data set-dataset itu adalah sekumpulan data yang disimpan dalam format baris dan kolom seperti itu. Dan data set ini biasanya disimpan dalam format Excel ataupun format CSV, separated value. Nah, format-format ini itu sudah diakomodasi oleh R sehingga kita bisa membaca file dari extension luar RStudio menjadi data set nanti yang bisa dibaca dalam lingkungan R. Nah, untuk memastikan teman-teman bisa mengimpornya silakan teman-teman harus tahu dulu tadi di download di folder mana. Silakan di search folder sini. Kalau saya karena menggunakan apa namanya sistem operasi Mac OS jadi saya menyimpannya di folder home dan tadi itu namanya adalah data kuliah 26 Maret Nah, nanti ini muncul di sini teman-teman muncul di file sini Nah, itu silakan di klik silakan di klik lalu klik import data set Nah, ini kita lihat data setnya Oh, jenisnya ada jenis kolomnya ada responden tempat tinggal status pernikahan umur jumlah anak pendapatan per bulan jumlah jam membaca seperti itu ini sebuah hasil survei ya berarti ya jumlah jam menonton TV setiap minggu jumlah sepeda motor yang dimiliki jumlah kartu kredit ATM yang dimiliki tingkat pengeluaran per bulan jumlah jam kerja setiap minggu jumlah jam berbelanja setiap minggu seperti itu Nah, teman-teman itu yang dapat melihat preview-nya secara singkat ini preview dari 50 baris awal Nah, data ini data ini itu sumbernya tadi dari Excel Excel teman-teman jadi Excel lalu kita coba import ke dalam RStudio dan RStudio membaca terlebih dahulu memberikan preview-nya sebelum nanti betul-betul disimpan dalam memori di R lalu dapat dilihat di dalam environment nanti itu yang disebut sebagai sebagai apa namanya import data ini hal yang akan sering dilakukan karena data saintis tanpa data pasti dia tidak bisa bekerja kita klik import disini nah, maka muncul nah, berbeda dengan values tadi values yang kita gunakan untuk melakukan proses pembagian pengurangan perkalian pertambahan variable var A, var B ini menggunakan vektor untuk data data yang tadi saya simpan dalam Excel dan saya import ke dalam RStudio itu kita menggunakan tipe data yang lain lagi yang disebut sebagai data frame konsep data frame ini sebenarnya cukup mudah dan sudah sering kali teman-teman gunakan seperti itu gunakan karena konsepnya mudah konsepnya adalah data frame itu pasti memiliki kolom dan baris nah kolom dan baris ini sebenarnya konsep yang sudah kita apa namanya kita akui dan familiar sejak kita bersekolah nah memang di dalam proyek data science kita memiliki semacam apa ya semacam perjanjian seperti itu konvensi bahwa kolom hanya boleh diletakkan untuk variable-variable ini variable respondent variable tempat tinggal variable status pernikahan variable umur dan seterusnya sampai variable jumlah jam berbelanja setiap minggu variable-variable ini itu mengindikasikan bahwa dia merupakan tip apa ya data atau value dengan tipe data yang sama seperti itu dengan tipe data yang sama seperti itu kita lihat pendapatan berbulan tipe datanya selalu numerik ya status pernikahan ini tipe datanya selalu tipe data yang bentuknya string belum menikah menikah janda duda seperti itu nah biasanya sebagai data scientist kita ingin melihat sumieri atau ringkasan dari sebuah data set ketika kita lempar atau kita apa namanya import ke dalam lingkungan RStudio bagaimana caranya caranya cukup mudah teman-teman ini saya saya lompat agak panjang kita menggunakan namanya fungsi glimpse fungsi glimpse ini itu ada di dalam library DPL YR jadi fungsi annotation disini adalah untuk mengindikasikan fungsi glimpse ini berada di library mana seperti itu sehingga kalau teman-teman belum menjalankan library-nya otomatis nanti ketika fungsinya dijalankan akan error nah fungsi glimpse ini digunakan untuk melihat sungeri atau ringkasan dari data datanya tadi namanya data kuliah data kuliah 26 Maret ini diklik kenapa ada info bar tadi itu karena digunakan supaya teman-teman tidak salah menulis untuk mengurangi salam penulisan tadi makanya infonya yang di belakang di bawah di bawah layar itu dimunculkan diklik run nah seperti ini teman-teman lihat bahwa oh rowsnya ada 30 dan columnnya ada 15 rows itu artinya adalah baris jadi yang baris itu adalah ini ini baris yang bentuknya horizontal itu baris columns itu adalah ini responden tempat tinggal status pernikahan umur jumlah anak itu disebut sebagai columns nah glimps ini biasanya kita gunakan untuk mencocokkan dengan data set yang asli apakah betul data set yang asli itu sudah dibaca semuanya secara utuh oleh RStudio karena sering kali terjadi RStudio tidak bisa tidak dapat melakukan atau melode seluruh rows atau column baris atau column dari data set awal itu perlu diwaspadai karena artinya teman-teman tidak meng mengimpor semua data semua data di dalam di dalam sistem atau environment R seperti itu maka penting pengecekan di awal untuk data set ini apakah masuk dengan betul menggunakan fungsi glimps agar supaya agar supaya kita bisa melihat apa namanya gambaran di depan dulu apakah data set kita sudah di upload atau dibaca oleh R dengan betul seperti itu salah satu fungsi yang sering digunakan oleh data scientist ketika mendapatkan data set yang baru adalah dengan menggunakan fungsi sumeri sumeri ini jadi base artinya tidak perlu menjalankan library apapun untuk menjalankan fungsi sumeri sama fungsinya sumeri lalu nama data setnya ini bisa kita lihat ada gambar atau ikon tabel ya itu artinya dia merupakan sebuah data frame kita run nah ini yang terjadi ketika tipe data dari sebuah kolomnya itu menggunakan tipe data numerik maka fungsi sumeri ini akan memberikan beberapa preview terhadap setiap kolom untuk kolom yang numerik dia bisa memberikan preview secara makro tentang keadaan dari datanya misalnya responden oh dia minimal 30 minimal 1 dan nilai maksimalnya adalah 30 sedangkan nilai mediannya adalah 15,50 dan nilai minnya juga 15,50 berarti datanya tersebar secara merata atau kita melihat lagi data kolom umur minimal umurnya 20 berarti data paling minimal umurnya ada 20 tahun dari data kuliah ini dan maksimalnya umur 42 dimana minnya sekitar 31 dan mediannya 30 artinya sebarang umurnya cukup merata karena min dengan max lalu tengah-tengah min mediannya itu tidak cukup berbeda jauh selesai bisa kita lihat juga di kolom pendapatan per bulan minimal pendapatannya 500 ribu dan maksimalnya 2 juta rupiah dengan median 450 ribu dan minnya 680 ribu nah untuk tipe-tipe data yang status pernikahan lalu kemudian tempat tinggal itu karena berbentuk karakter maka dia ditulis sebagai length atau class mode karakter seperti itu nah sebagai seorang data scientist langkah selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan atau mengimpor datanya lalu kemudian sudah melihat ringkasan atas datanya lalu kemudian sudah melihat apa namanya sudah melihat ringkasan yang cukup komprehensif maka maka yang dilakukan oleh seorang data scientist adalah melakukan EDA atau exploratory data analysis exploratory data analysis ini memberikan gambaran secara visual mengenai bagaimana sebaran dari sebuah sebuah variable seperti itu di dalam data set yang kita buat misal ambil contoh kita ingin melihat status pernikahan itu banyak yang mana sih nah biasanya kita untuk memvisualisasikan sebuah sebuah variable itu menggunakan function namanya ggplot dan ini sudah apa namanya sudah include dalam library ID first ggplot kita pertama mendefinisikan datanya dulu data yaitu data kuliah itu klik atau tambah nah karena tipe datanya karakter kita menggunakan geomber nah geomber ini memiliki grammar tertentu atau tata cara penulisan coding tertentu yang apa namanya kita gunakan sebagai mapping lalu ice lalu x-nya sama dengan sumbu x-nya itu sama dengan status pernikahan nah perlu diketahui bahwa nama kolom itu harus tepat betul tidak boleh salap dan kalau ada spasinya status pernikahan seperti ini ada spasinya silakan gunakan tanda petik lalu kalau sudah selesai di klik run nah ini tadi berganti yang disini files jadi filesnya yang aktif terus setelah kita melakukan proses visualisasi data kita langsung mengaktifkan atau si R nya itu akan mengaktifkan pain splot seperti itu dilihat dari sini oh ternyata yang menikah itu jauh lebih banyak daripada yang belum menikah dengan panjang sekitar ya around 13 sekitar 13 seperti itu teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk tempat tinggal sama ggplot kalau kita ambil datanya jadi data kuliah ini data kuliah 26 Maret kemudian geombar mapping AS X nya adalah tempat tinggal dulu di run nah kelihatan oh ternyata dari data kita dilihat bahwa banyak responden kita banyak tinggal di kota kecil lalu disusul kota besar lalu diakhiri oleh kota menengah seperti itu nah sama halnya tadi juga seperti apa namanya data atau apa ya sintaks kita ini variable dan vector kita juga bisa melakukan atau memanggil data kita awal data kuliah 26 Maret kita panggil nah kelihatan nih respondennya siapa tempat tinggalnya siapa sesuatu yang gimana umurnya gimana ini memvisualisasikan data set yang yang memiliki informasi yang sama dengan ini tampilan ini tapi ini ditulis atau di print dalam sebuah konsul dalam sebuah konsul ini kita melihatnya dalam tampilan tekstual nah beberapa beberapa hal bisa kita lakukan dengan menggunakan data set awalan ini misalnya kita ingin menampilkan hanya tempat tinggal kolom tempat tinggal dan status penikian saja bagaimana caranya oh bisa banget caranya adalah kita menggunakan tools namanya DPLYR yang berbentuknya seperti ini persen lebih dari persen ini sebuah tools pipeline untuk melakukan preprocessing data kita tadi ingin men-select hanya tempat tinggal dengan status pernikahannya saja misalnya seperti itu tempat tinggal dengan status pernikahan ketika kita run nah maka hanya tepat 2 saja yang muncul tempat tinggal dan status pernikahan kita juga bisa melakukan filter hanya data kuliah untuk 6 Maret kita filter mungkin hanya yang bertempat tinggal di kota besar saja boleh bisa bagaimana cara kita menggunakan filter tempat tinggal yang hanya di kota besar saja kota besar sekarang hanya kota-kota besar saja yang kita ambil nah hasil preprocessing ini teman-teman juga bisa simpan ke dalam ke dalam sebuah variable akan menjadi sebuah data frame yang baru lagi misalnya saya simpan dalam variable time data frame gitu ya ini kita run nah maka kelihatan data yang awal tadi data kuliah 26 Maret yang ada di sini itu ketika kita filter itu tinggal 12 observation artinya ada 12 row atau 12 baris seperti itu nah ini mungkin gambaran awal yang bisa saya sampaikan dalam R studio atau data sense basic with R pada free course kali ini jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai mengenai materi-materi ini boleh untuk bertanya lewat chat atau lewat open mic monggo silahkan oh ya dari mas Fadil Hilmi ya tools jadi persen lebih dari persen itu merupakan salah satu tools dalam dalam library DPLIR jadi bayangkan saja lambang persen ini persen lebih dari persen ini sebagai sebuah pipeline saya punya data yang kok bentuknya apa data besar data awal ingin saya select jadi saya buat IPA kita ingin filter nah tools atau apa ya lambang persen lebih dari persen ini itu merupakan merupakan apa ya semacam IPA untuk mengalirkan data-data yang dari awal ini tadi menjadi syarat di filter dengan syarat-syarat tertentu bisa di filter dengan selecting beberapa selecting beberapa kolom atau filter kolom dengan value-value tertentu seperti itu sama-sama Mas Fadil Hilmi nanti untuk penjelasan lanjut apa namanya di materi preprocessing data ya ada di kelas dasyakademy di Data Science Basic Course di hari kedua seperti itu nanti akan dijelaskan panjang lebar mengenai fungsi DPL-YR ada lagi teman-teman yang ingin bertanya nanti teman-teman bisa melakukan proses instalasi sendiri ya saya memang menyarankan teman-teman menggunakan RStudio aplikasi RStudio bawaan untuk diinstalasi di komputer masing-masing karena itu mempermudah teman-teman dalam melakukan pekerjaan seorang data saintis mengolah data mengolah dan menganalisis data namanya sebagai tambahan bahwa kenapa sih kita harus belajar repot-repot coding untuk mengolah data tentu kan biasanya sudah sering menggunakan apa namanya bahasa atau tools excel seperti itu yang familiar nah perlu teman-teman ketahui sekarang bahwa beberapa tahun ini atau beberapa kesempatan belakangan ini kita melihat bahwa data itu semakin besar jumlahnya mungkin bisa terdiri dari ribuan baris bahkan jutaan baris dengan puluhan kolom sehingga mata manusia atau kemampuan manusia lagi tidak sanggup untuk melakukan pemrosesan data dalam langkah yang cukup besar teman-teman itu akan menggunakan atau apa ya pasti akan menggunakan coding skill atau skill untuk melakukan proses syntaxing dalam bahasa pemrograman supaya teman-teman bisa melakukan otomasi terhadap manipulasi data dengan jumlah baris dan kolom yang besar yang sering disebut oleh orang-orang sebagai data atau data raya maka kemampuan coding skill ini penting agar supaya pekerjaan teman-teman itu menjadi simple tidak apa namanya tidak pekerjaan-pekerjaan iteratif itu tidak dikerjakan secara repetitif atau berulang-ulang kali tapi pengulangan itu cukup kita serahkan kepada komputer seperti itu teman-teman untuk mas Arni Amir aturan sintaks untuk semua aplikasi pengolahan data apakah sama secara logika sama mas akan tetapi memang aturan sintaksnya berbeda jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya mungkin mas Arni Amir juga sudah tahu bahwa ada pengolahan data yang terkenal itu yang menggunakan bahasa pemrograman ada R ada Python ada juga bahasa pemrograman yang digunakan di korporasi misalnya SAS atau STATAS seperti itu semua memiliki logika yang sama mas logikanya adalah logika perapemprosesan pengulian analisis data dan presentasi data tiga itu tetapi aturan sintaksnya memang berbeda antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain tetapi jangan khawatir sepanjang mas Arni Amir itu sudah mempelajari satu bahasa pemrograman maka nanti mas Amir itu bisa melakukan shifting atau apa ya berpindah bahasa pemrograman dengan cukup mudah namun dengan syarat menguasai tepat satu bahasa pemrograman dulu jadi mempelajari bahasa pemrograman sampai menguasai betul baru nanti akan mudah untuk berpindah-pindah ke bahasa pemrograman untuk hanya rois nanti hasil meeting ini akan direcord akan direcord di dalam apa namanya youtube sadasa akademi silahkan nanti memfollow atau mensubscribe youtube sadasa akademi nanti biar supaya ada pemberitahuannya di youtube nya kak hanya rois supaya bisa apa namanya mendapatkan record dari event free course data science basic pada sore hari ini seperti itu ada lagi teman-teman yang ingin bertanya monggo silahkan sebelum kita tutup dua menit lagi cukup singkat karena saya hanya diberi waktu satu jam untuk free course ini ya auto subscribe terima kasih mas cukup singkat waktunya ya satu jam memang tidak mudah menjelaskan konsep ilmu data atau data science dalam waktu hanya satu jam tapi nanti teman-teman bisa mendapatkan pengalaman langsung dari kelas sadasa akademi yang lebih apa namanya lebih paket yang lebih lengkap ya seperti itu ya apakah ada pertanyaan lagi kalau tidak ada pertanyaan saya kembalikan ke host sadasa akademi mas Rido oke terima kasih kepada mas Christo yang sudah mau membagikan ilmunya sore hari ini juga kepada sobat sadasa yang sudah mau menyempatkan waktunya hadir di event sadasa kali ini oke semoga nanti semoga nanti ilmunya bermanfaat ya dan bisa dicoba-coba lagi untuk teman-teman yang tadi sempat telat atau apa namanya tidak sempat hadir nanti bisa dikabari bahwa video ini itu direkam dan akan kita postik juga di youtube sadasa akademi jangan lupa di subscribe ya baik untuk untuk penutup ya sebelum saya tutup ini apa namanya ruangannya saya mohon kepada teman-teman untuk kesediaannya terkenan untuk kita buka video supaya nanti kita bisa foto bareng untuk kita posting di apa namanya instagram sadasa ya waduh mas wahyu di atas mobil ya masih ya oke teman-teman yang lain oke wah ini mas Fadil gimana teman-teman yang lain oh iya gak apa-apa bateri oke sepertinya memang apa namanya yang lain mungkin sedang tidak bisa menghidupkan kameranya oke kita foto berempat saja dulu ya oke nah itu dari tiga bisa pose tiga dua satu ya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini juga mas kristos sekali lagi terima kasih jangan lupa nanti subscribe youtube sadasa dan follow IG nya kita juga ada membuka kelas data science jadwalnya bisa dilihat di Instagram pakai Python pakai R kita menyediakan untuk bulan ini untuk bulan ini kita juga menyediakan basic kalau tadi misalkan dirasa kurang panjang panjangnya nanti bisa dilihat atau dirasakan kalau misalkan teman-teman ikut kelas data science basic juga nanti kalau mau lanjut bisa lanjut ke data science intermediate time series and forecasting oke demikian akhir kata saya lebih kurangnya saya mohon maaf selamat belajar selamat istirahat data science untuk semua oke Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati